Ya, perusahaan kehadiran Partai Perindok dengan berbagai program unggulannya semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia, khususnya para pedagang. Pasalnya bantuan gerobak tidak hanya meremajakan alat perdagang, namun juga membantu peningkatan pendapatan bagi para pedagang kecil. Bantuan gerobak gratis Partai Perindok pada pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di seluruh wilayah tanah air semakin dirasakan manfaatnya oleh para pedagang. Pasalnya bantuan gerobak tidak hanya meremajakan alat perdagang, tetapi juga membantu meningkatkan pendapatan para pedagang kecil. Di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Partai Perindok membagikan 5 unit gerobak kepada pedagang kecil. Bagian gerobak dilangsungkan di kantor DPD Perindok, Kabupaten Bandung. Hingga saat ini DPD Perindok, Kabupaten Bandung sudah membagikan 20 gerobak kepada pelaku usaha kecil menengah. Pada hari ini diserahkan 5 gerobak, sebelumnya adalah 10 gerobak, 20 gerobak, sekitar kurang lebih angka 1.200 di Jawa Barat. Pebagian gerobak gratis Partai Perindok juga dilakukan DPD Perindok, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Partai beserta hari tahun sedia ini membagikan 4 gerobak kepada pelaku usaha kecil mikro menengah UMKM di pasar parigi, Pangandaran. Di DPD Partai Perindok, Kabupaten Pangandaran, kita akan menyerahkan 300 gerobak sejumlah itu, dan alhamdulillah disini kita sudah menyerahkan 4 gerobak untuk namatan parigi. Di Wonosobo, Jawa Tengah, Partai Perindok sempat membagikan 8 gerobak kepada pedagian kecil yang berasal dari 8 kecamatan di Kabupaten Wonosobo. Bagian gerobak gratis bantuan Partai Perindok dilakukan di jasa Sikip Wonosobo. Kemudian, sualan saya tambah laris. Terima kasih ya Pak Ari. Antusias sekali masyarakat Jawa Tengah. Dan saya akan segera membuat kunjungan-kunjungan untuk kami laporkan kepada Pak Kedua Umum bahwa mereka semuanya sudah merasakan manfaatnya pemberian grup. Partai Perindok akan secara konsisten memberikan program nyata di tengah masyarakat. Ini dilakukan sesuai dengan visi komitmen Partai Perindok untuk Indonesia Sejahtera. Tim Liputan Anews laporkan.